Intro Assalamualaikum Damai di hati Damai di hati Bapak Ibu Pemudahan Mereka dan Pemudahan Sekolah Munggu Yang Tuhan Insus kasih dan berkati Kita patut menaikkan syukur Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena berkat dan tentu Kasih dan penyertaan Kepada kita semua Sehingga kita berlagi ditemukan Di tempat ini Di rumah kerjaan kulus Dalam satu keriduan kita hendak Muji dan meniakan nama Tuhan Dalam ibadah natal Yang kedua Dan kemudahan ini Sekaligus dihayaikan dengan Pertesan anak Kita yang akan Melayani kepada kita Satunya dengan kasih Dan sebut Pendeta Ibu Pemudahan Ibarai Bawang Tanah Dijeput kita Untuk berdiri Kita gantikan Pemudahan ini Panggilan untuk berdiri Sebenarnya dengan kasih Dalam Yesus Kristus Mari kita sedikit menyembah Tuhan Yang menjadikan kita Dan menyelamatkan kita Mari kita berdoa Datanglah kepada kami Berdoa Seperti kami datang kepadamu Tuhan Yesus yang telah menghadirkan kami ada di tempat ini Untuk menyembah, memuji, dan memelihara dunia Di dalam kami Merayakan Natal Yesus Kristus Di hari yang kedua Tetaplah kami merasakan sukacita Dan bergembira Sebab kami sangat mengetahui Yesus yang lahir Dan datang dalam dunia ini Adalah untuk menyelamatkan kehidupan kami Dan melakukan dosa Karena itu Berdoa melakukannya Tuhan Engkau memberkati segalian kami Yang boleh beribadah di saat ini Memberkati persekutuan ibadah kami Di tempat ini Seperti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus di hari yang kedua Jadi di dalam nama Bapak Anak dan Rok Hidus Amin Berkata Dan kesalahanku tidak harus berhubungan Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaran Dan engkau mengampuni kesalahan Karena dosaku Mari kita mempanggungi dosa Tuhan Kita berdoa Betapa besar kasih dan setiap Tuhan Dalam kehidupan kami Yang terus kami alami Dan terus kami merasakan Sama hidup ini Ketika kehadiran kami berkati Kita mempanggungi Kami percaya Pengampunan Tuhan Selatih ada bagi kami Ketika kau Mengadakan putra penggalan Bagi kehidupan kami Manusia dan dunia Yang berhubungan dosa Maka kami semakin Misada Bahwa ketampak kami Penuh dengan kekuangan Penuh dengan ketermatasan Yang terkadang itu Beliau membawa Kami cari ke dalam dosa Sebab itu Tuhan Disahati dengan penuh Kerendahan hati Kami mau Dalam menghapir kekudusan Kami mau Memahas setiap Pelanggaran Dan dosa-dosa Yang telah kami Perbuat Memanggungi Kehendakmu Baik yang kami Lakukan lewat Tindakan dan perbuatan kami Yang kami Lakukan Malah itu Kata-kata kami Mampu Cara pikirkan Kami yang sangat Menyadari Bahwa Sampai selagi Walaupun Kami sangat Menyadari Kehidupan kami Boleh ada Kataan Kehidupan Tapi terkadang Kehidupan kami Besar Dengan orang lain Tidak membawa Suat cinta Tidak membawa Dari sejarah Tetapi terkadang Mencari patah Sanggungan Di tengah-tengah Kehidupan Yang kami Apalagi Ketika Kebencian Amaran Dan Dari Hati Terus Mewalai Kehidupan kami Sampai Saat ini Merasa Kami Betapa Kami penuh Dengan Loh dan Jawa Dan Amin Hati Bapak kami Yang sangat Menyadari Terkadang Kami kurang Berlangsung Dengan Berbagai Kepercayaan Yang Tuhan Berikan Untuk kami Baik Dalam Kedepan Keluarga Dalam Kerja Dan Pelayanan Kami Mohonlah Kami Tuhan Amin Dan Kasih Ani Kami Supaya Kami Tidak Menghargai Setiap Waktan Kekitupan Yang Masih Tuhan Adalahan Kepada Kami Tetapi Juga Buat Kami Tidak Untuk Menjauhkan Kekitupan Kami Dari Kese Dosa Dan Perluakan Kekuatan Yang Berlawan Dengan Kehendak Supaya Sisa Hidup Yang Masih Kami Itu Benar Benar Kekitupan Kekitupan Untuk Selalu Menyenangkan Kejutan Mengasih Allah Tuhan Dengan Segenap Hati Kami Tetapi Juga Mengasihi Sesam Kekitupan Ini Kekitupan Dengan Dola Kekitupan 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 Persembahan Kekitupan Kekitupan Amin Semoga Kekitupan 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 Sekarang Mulia Tuhan Amin Dan Punggila Namanya Yang Tinggi Luhut Bersyukur Kekitupan Tuhan Sebab Dia Berlawasanya Untuk Selama Lamanya Kasih Sudah Mari Kita Membaca Berbalas Masjid 13 Sait Sampai Jawa Haleluya Kekitupan 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 Kiranya Nama Tuhan Dimaskulkan Sekarang Selama Lamanya Dari Terbitnya Sampai Kekitupan 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 Tuhan Ini Mengatakan Segala Bangsa Kemelia Anjah Mengalami Lagi Siapa Seperti Kekitupan Maaf Cudana Yang Dia Menempatkan Diri Yang Merindahkan Diri Kemulia Telah Indah Kekitupan 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 treatkitupan Kekitupan 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 Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya Firman Tuhan berbundi-bundi Yesus di Baptis Yohanes Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea Dan ia dipapis di sungai Gorda oleh Yesus Pada saat ia keluar dari air Ia melihat pelangi terkoyak Dan meronk seperti burung berpati turun ke atasnya Lalu terdengarkan suara dari setelah Engkau lah anakku yang kumas dikit Kepadamu aku berpengar Tuhan kiranya berkati pembacaan firman yang sesuai Amin Dan laku iman kita menurut pengakuan iman kreis yang masih disini Diminas Kita berharap Kami mengatakan bahwa Tuhan Allah yang kekal itu besar Berdaulah Bapak pencipta dan memelihara alam sebesar Tuhan Allah mencari manusia Kira-kira Yesus Kristus Juru selamat yang hidup Relak berkorban Mendelita Bahkan mati kayu sahib Dikuburkan Dan pada hari yang ketiga bangkit Mengalahkan dosa dan mau Naik ke surga Dan akan datang kembali dan kemuliaan Untuk menghadirkan dan menggunakan kerajaan damai sejarah Tuhan Allah hadir dan berkarya Melalui roh kudus dalam sejarah dunia hingga air sama Kami mengatakan bahwa Allah tetap perjanjian lama Dan perjanjian baru Adalah firman Allah kekulis Yang diwakilkan iman Allah sendiri Sumber pemberitaan izin dan penolongan hidup orang percaya Kami mengatakan Allah Allah mencinta manusia laki-laki dan perempuan Untuk membantu kehidupan bersama Turun-turun Orang percaya Memanggil Memenoha Dan mengatakan Allah semesta Dengan berhak insya Allah Dengan bekerja keras Dan dengan jujur Kami menemani bahwa Allah Nabi adalah Sebuah Orang-orang percaya yang dihidupi dan diselamatkan oleh Yesus Kepala Krijang dan Krijang selamat dunia Gemim melayangkan Salah HIJ Dan Krijang dan di seluruh dunia adalah orang percayaan hidup mati dan mati bersama diutus untuk bersebutuh bersaksi dan melayani di tengah keragaman tradisi, kenis, ras, kepercayaan dan akhama untuk memaduhi keselamatan dan tanah-tanah kerajaan Allah yang penuhi dan mati bersama bagi orang-orang percayaan dan mati semua orang kami melakukan bahwa orang-orang percayaan kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan Tuhan hinda dia dalam doma Amin namai di hati saudara-saudara dan berkati dan dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersyukurlah kita yang tetap setia untuk beribadah merayakan Natal Yesus Kristus di hari yang kedua kita memilih merayakan Natal Yesus Kristus di hari yang kedua ini dengan menyembah Tuhan memuji dan memilih Tuhan dalam perseguian ibadah di bahagian ini sebabkan kita Natal dimana Allah di dalam Yesus Kristus datang mencumpai manusia yang telah dibelenggu dengan dosa dan kedatangannya tentu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasan kedatangannya Yesus merupakan mengenakan membuat para nabi jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia seperti yang tertulis dalam kitab Yesus yang berkata lihatlah aku menuju putusan untuk mendapatkan kau ia akan mempersiapkan jalan kami itu berkata sebelum kelakuan Yesus Yohanes membantu tampil di padang burung dan dia yang berseru bertobat dan berilah dirimu untuk dibakus dan Allah akan memampun kita manusia satu padat yang dipakai Yohanes tempat sini mau menunjukkan pada tokoh yang akan datang yaitu Yesus dan kalau kita membaca manusia sampai 7 dan 8 disana disaksikan bahwa sesudah akan datang ia yang lebih berpuasa daripadaku membukuk dan membukar takdir kasih aku tidak layak aku membaptis selama dengan ayat tetap ia akan membaptis selama dengan roh kudus itu berarti saudara-saudara Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes membaptis ini dia menerima baptisan tersebut bukan karena dia sama dengan kita adalah manusia yang berdosa tetapi membaptisan Yesus disini mau menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah anak Allah yang tak dan yang setia untuk melakukan perintah Bapaknya dan saudara tak dan setia pada aturan termasuk memilih untuk dibaptis saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan baptisan sebagai tanda pembasuhan dan dosa baptisan juga sebagai simbol seseorang dipersentukan dan diperdamaikan dengan Yesus Yesus yang mati yang bangkit dan naik seseorang untuk kehidupan dan bersamanan kita manusia dalam pengajaran baptisan seperti tadi saya mengucapkan baptisan itu adalah tanda perjanjian antara dengan orang-orang yang dipanggilnya yaitu kita semua orang-orang yang percaya pada Tuhan baptisan sebagai pengatisan sebagai tanda perjanjian tanda perjanjian damai Yesus Kristus yang telah mempersembahkan tubuhnya sebagai orang-orang ia mati tetap pada hal yang ketiga ia bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan doa seperti kata Rasul Paulus ia katakan bahwa teman demikian kita telah dihiburkan bersama-sama dengan dia oleh Bapak di sana dalam kematian supaya kamu seperti Kristus telah dibangkitkan dan anak orang mati oleh pemulihan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang rumah penampai saudara-saudara yang berdekat dalam dalam membaca Alkitab kita di saat ini di sana orang cerita akan penampingan Yesus yang datang ke Nasarit dari Galia dan dia dibanggis di sungai Yoran oleh Muhammad kata Nasarit istri mau menunjukkan sebuah kota atau sebuah desa kecil dimana Tuhan Yesus itu dibesarkan oleh Yusuf dan Bahaya sebagai orang nah tentu atau mungkin ada yang bertanya mengapa Yesus harus di matis padahal yang terbesar dalam kesimpian ayat 15 Yesus sendiri berkata begini demikian sepatunya kita mengenangkan seluruh kehendak perkataan Yesus ini secara-secara mau menunjukkan pada kejauhan Yesus Yesus yang mau mengambil dosa-dosa manusia dan dunia Yesus sendiri yang mau memberi diri untuk dibakus oleh Yohanes merupakan semua tanda bahwa ia datang untuk merendahkan diri untuk supaya orang-orang yang berdosa yaitu kita semua akan mengalami pembasuhan melalui kematian kebanggian dan deses supaya kita menerima kehidupan kehidupan yang menjaminkan oleh kematian di dalam Yesus bahwa kita tidak akan mati kita tidak akan minasak tanah dosa-dosa tetapi kita dicampirkan untuk ada dalam kelima yang baik dan pembapisan Yesus juga bahwa ia memenuhi syarat kumpulan yang usahir untuk dilakukan oleh orang-orang yang berdosa oleh karena itu Yesus yang mematuhi seperti orang berdosa dan membantukan kita semua dengan kebenaran yang yang dibikin supaya manusia diterus supaya manusia mempunyai keselamatan dari dosa-dosa karena itu diutusnya putra tinggal untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang sedara-sedara kalimat di ayat yang sepuluh dalam pemajaran Alkitab kita ada kalimat yang berkata begini pada saat ia keluar dan sesudah menerima Alkitab disini kita melihat bahwa akhirnya tidak menjelaskan atau menatakan bagaimana cara Tuhan Yesus ini dibangis oleh Yohanes membangis dalam membaca Alkitab ini tidak dijelaskan bagaimana cara Yohanes membangis untuk membangis Yesus apakah dengan bagisan sama dengan bagisan percik apakah dengan cara dituang Yohanes tetapi yang menjelaskan 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 disini oleh Yohanes bahwa ia dibakis dengan maya yang artinya bagi kita bahwa cara membaham bakis orang-orang yang mau hidup dan percaya kepada Yesus bukanlah hal yang pertama bagaimana cara yang terima bagi bagi kisah tetapi kita mau menjelaskan bahwa ketika seseorang menerima bakis di dalam namun para tunggal bapak anak dan orang kudus seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya dalam kuncil mati 28 ayat 19 itu juga yang semua orang-orang percaya lakukan dan bagi kita sebagai walaupun gereja masih di binahasa kita juga tidak mempersoalkan bagaimana orang-orang yang mau percaya kepada Yesus yang mau ada dalam gereja di binahasa ketika dia dari gereja yang kemudian dia mau masuk bersama-sama dengan dia menjadi warna gemil dan kita tahu bahwa dia terhadap bahpis dari gerejanya semua maka sebagai gereja masih di binahasa kita tidak akan melakukan membangkit satu yang kedua kali ataupun kita sebagai warna gereja masih di binahasa kita tidak akan membangkit pulang yang dua tiga empat kali dengan alat salah tetapi yang kita yakin bukan persoalan cara untuk membangkit seseorang tetapi kami seseorang yang mau hidup di dalam Yesus yang dipakai dengan nyama Allah Bapak anak dari orang putus dan kita melihat kalau peristiwa pembangkusan Yesus ini mau memberikan tanda pengukuhan pelayanan Yesus yang akan mengerjakan karya penyelamatan sebagai wujud cinta kasih setia Allah kepada manusia bahkan sudah untuk melujukkan cinta kasih setia Tuhan untuk perdamaian antara Allah dan kita manusia yang manusia tanda penyataan Bapak dinyatakan ketika Yesus selesai dikabas dikatakan dalam firman Tuhan disini terdengarlah suara dari sorga engkau anakku yang dikasihi kepada Allah aku berkenaan ayah yang dikasih ukapan ini mahu berkegas bahwa Yesus Kristus yang ada baptis oleh Yohanes adalah anak Allah yang diutus oleh Bapak yang dikasih untuk memperdamaikan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan juga yang tidak akan terang untuk menyelamatkan penyutupannya dari dosa dosa dengan kegegian manusia akan beroleh kembar satu penciptaan mulia yang diciptakan oleh Allah sejauh yaitu setuluh dengan gambar dan rupa nah saudara-saudara yang diberkati dalam bagi sebagai gereja pasensi di binahasa di setiap ibadah natal yang kedua orang melaksanakan saklami babis dan kudus seperti orang di tahun ini ada satu anak ismail yang dibakas ini kiranya yang kita lakukan setiap tahun di natal yang kedua atau juga di tahun baru yang kedua kiranya saklami babis tadi tidak hanya sepeda orang panas sebagai semua acara tradisi bahwa setiap natal yang kedua dan setiap orang merayakan tahun baru di akhir kedua ada baptisan atau baptisan babak kudus tetapi biasa akan menjadikan peringatan bentuk bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk ada introspek sendiri baik seperti orang tua tetapi juga orang tua baptisan yang menyaksikan baptisan itu baptisan berkembangkan 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 dan berkembangkan pendamain antara Tuhan Allah dengan kita orang-orang yang percaya daripada Tuhan Yesus oleh sebab itu tugas kita tidak hanya sampai pada tolak sama baptisan kudus tetapi wajib bagi kita untuk menidak wajib untuk memberikan pelajaran untuk memberikan dirikan bagi anak-anak siapapun yang menerima baptisan supaya mereka dapat mengasihi Tuhan Allah dalam Yesus dan juga mengasihi setahun bahkan juga mengalami cukup dan kelahiran bagi kita sebagai orang tua pun orang tua baptisan supaya kita menerima dan menjawab kita bukan hanya sepeda kita menjawab janji kita dihadapan Tuhan yang dengan sekenap hati tetapi itu akan benar-benar kita dapat melujuknya nampak dalam perjalanan dan hubungan relasi antara kita dengan orang tua anak-anak serah anak-anak rohani dan tolak sebagai mama dan mama rohani dan itu arti bagi kita kita akan melakukan tugas dan menjawab kita bagaimana pertumbuhan iman dari anak rohani kita nah semoga ketika kita yang dikepercayaan untuk menjadi papa dan rohani dan anak rohani kita betul-betul itulah yang boleh kita melakukan dalam tubuh bagi sebagai wujud keraapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang melakukan kepercayaan kepada kita dan mari kita melakukan khirman hati kita juga di maka bahwa Yesus melalui baptisan yang telah kita terlihat adalah tanda dan menerai bahwa kita telah didamai dengan Tuhan untuk itu mari kita jadikan dalam Yesus Yesus yang telah dia bawa dalam setiap kehidupan kita masa-masih untuk supaya orang akan terus berdamai dengan suami istri orang tua anak-anak kakak kita tenangkan kita saudara kita pelayan kita pemimpin dan yang kita mimpin kepada siapa memaafkan dan melupakan masalah serta kebahinan hidup dengan melepaskan pengampunan kepada orang lain karena kita harus ingat bahwa Yesus Sang Ketua Nama sudah menerus mengampuni dan mengasihi kita maka melakukan itu juga dalam kehidupan kita amin kami berdoa di saat di Tuhan sungguh kami menikmatikan di Tuhan dalam perseguh yang indah dan Tuhan cita di dalam kami berperanyakan nama Yesus Christus di Tuhan yang berdoa kami tetap memiliki kebahagiaan kegembiraan untuk merayakan kelahiran yang kami tahu kedatangan dalam dunia ini untuk kehidupan kami manusia dan dunia yang terhadap dosa oleh seperti itu kami mencintur punya Tuhan seperti engkau yang telah memanduakan putra tinggal untuk kehidupan kami manusia bahkan engkau juga adalah Allah iman yang selalu menyertai kehidupan kami manusia yang kami tetap meyakini akan tetap menyertai di sepanjang kehidupan kami disuka duka hidup di segala musim kehidupan yang kami amat Bapak Sorgawi kami bersyukur sebab sampai saat ini Tuhan mengkomas menghormati kami nafas kehidupan sehat dan kuat berpaca untuk kami dapat melalui pada hari kehidupan kami sabit kami tetap memutuskan engkau yang akan terus ada bersama-sama dengan kami yang walaupun kami tahu setiap bersama kami dapat saja melakukan segala sesuatu yang tidak Tuhan supaya ada di sejuta kehidupan kami yang mampu untuk merampas sukacita kami kebahagiaan kami di dalam kami merayakan tanggal Yesus Kristus oleh sebab yang biarkan kami selalu berhormat kepada Tuhan tutup bungkus kami dengan puasa merupudus supaya tidak ada sejahat hidup yang merampas kebahagiaan kami kami akan tahu ada sukacita ada dalam muka bersyukur adalah kehidupan damai hidup berhubung bersama dengan istri suami orang tua anak anak kakak kami tetap 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 bahkan orang-orang yang ada di sejarah kehidupan kami supaya pembangunan kami merayakan kami Yesus Kristus bukan hanya sebagai sebuah tradisi setiap di bulan Yesus pertama 25 26 kakak merayakan tetap penampuan pembangunan akan terus kami adati di dalam kehidupan kami akan terwujud dalam bentuk ketahuan dan keselian hari untuk menjadikan hari atau hari kelamin Yesus Kristus dimana kami juga malu semua melakukan pemerintah Tuhan berdamai satu dengan yang yang baik bapak saudari kami juga bersyukur sebagai rejian yang melakukan putus yang melakukan pahir untuk menjawab sesuai tugas dan panggilan panggilan boleh melaksanakan salah satu tugas dan menjawab boleh membawa anak kekasih semaya Yes terbiak untung untuk menemui masa kelamin bagi salah kudus biarlah Tuhan penyertaan engkau selalu hianakkan dalam kehidupan ini dalam tubuh kembang casai dan kehaninya bersama dengan mama papa tetap juga bersama dengan mama dan papa terus lantai kehadir dalam keberjahat demikian juga Tuhan kami sebagai para pelayan yang ada di cinta di panggilan diberkata kami semua langgitas datang jauh sebagai bagian pekerjaan terjemah layan ketua PNJ ibu penyertaan kami sampul pilihan diberkata persoleh bersama dengan kedua wakil sekretaris mendahar dan makhluk semua penyertaan dan dianggilan komis 10 penyertaan kipran dan komisi yang lain komisi kerja sampai kepada kosel pegawai beja bahkan panggilan panggilan semua yang berindiri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaah ini tolonglah kami berikan khidmat Tuhan untuk membantu kami semua dapat melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan percaya kami percaya kerja pelayanan kami yang terus selalu ada kubat diberkati oleh Tuhan dan jenis melakani dalam kerja pelayanan tidak pernah disiasat kami diberkati juga Tuhan kehidupan keluarga kami ketika kami tidak berperayakan Natal Yesus baik kami yang ada di seputaran kota Manado tetapi juga yang mungkin ada berencana untuk mempergian keluar di kera Tuhan Tuhan menggoyakkan menjaga mengurungi kami di sepanjang hari ini Tuhan jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan karena tetap berperayaan kami berusaha cita jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan ketika kami berperayaan dengan Yesus Kristus supaya menggapkan yang tidak Allah kehendaki itulah yang kami lakukan ketika kami boleh merayakan kelahiran Yesus di sepanjang hari Bapak di sepanjang kehidupan Bapak Bapak memberkati bahasa dengar kami pemerintah kami yang ada di dalam engkau kiranya mereka membuat khidmat serga yang tidak harus ada di mereka apalagi mereka sebagai aliman Tuhan Yesus yang dipercayakan dalam sebuah bagian-bagian pelayanan diri dan pemerintah Tuhan tolong supaya mereka dapat mengerjakan semua tugas dan tanjok mereka berdasarkan takut aman Tuhan kehidupan mereka yang keluar mereka diberkati oleh Tuhan tetapi juga masyarakat yang mereka pimpin pun diberkati dalam kesejahteraan Tuhan Tuhan berdasarkan kami hanya kepada Tuhan kami mau mengerakan segera kehidupan kami rencana rencana kami tetapi juga perjumulan-perjumulan kehidupan kami apapun itu betulnya ke dalam kuasa karena kami percaya dengan iman bahwa Allah Tuhan tidak memberikan penjuan mengetikkan kekuatan kami tetapi Tuhan berjanji memberikan pertolongan dan pertolongan kepada kami yang tetap berharap dan percaya dengan pertolongan Tuhan terima kasih Tuhan ini kami semua yang datang berdoa sejujurnya dan yang datang berdoa kepadamu kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang berdoa dikuduskan dengan namamu dan akan mengajar kami jadilah kondang dikudus seperti berdoa berkata kami pada hari makanan kami yang secukupnya dan ampun kami dengan segala kesalahan kami seperti kami juga menempun orang yang bersalah pada kami jangan bawa kami mencoba tetapi lupas kami daripada yang kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selamat amin terima 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 Tuhan dan mulailah dengan damai kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menerai saudara sekalian setelah nama Tuhan kita Yesus Kristus berkat pertolongan kepada kita semua sehingga kepada ini telah berkata dengan baik atas tanaman pekerjaan di Jumat Yudhya kami semua yang hari saat ini menyampaikan terima kasih kepada kami pendeta primawanti yang telah menunjuk ibadah sekaligus dengan skramen lapisan kudus Tuhan terakhir menyertai dan berkati itu dalam setiap wajah tanggung jawab dengan Jumat Yudhya maka kenyapun pergi dan berada bersama dengan keluarga kami juga menyampaikan terima kasih kepada prokantor Menti World Kesti Kostor Konekweja Pati Yusua yang telah terlibat langsung dalam pelayanan dan baik dan kita suruh kejemaat India makanan yang hari Tuhan juga yang berkati kita semua Shalom Damai Hati Terima kasih